Intro Salam Desain Kali ini kita akan membahas tentang track camera Nah track camera ini digunakan agar obyek kita bisa mengikuti pergerakan kamera yang kita buat Nah disini misalnya saya contohkan sebuah file disini Nah nanti disini saya akan membuat beberapa obyek, text dan gamma yang nantinya saya tempel di tembok atas dan kanan ini Nah ketika video ini bergerak Maka gambar yang kita tempel misalnya di tembok ini dia akan ikut bergerak juga Nah seperti mengikuti pergerakan kamera yang kita gunakan untuk menyuting anak ini Nah pertama-tama kita arahkan dulu timeline nya ke depan Nah setelah itu kita klik track camera ini Nah maka disini akan ada analyzing background Nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama Tergantung dari spek komputer yang kita gunakan Nah kemudian step yang kedua itu solving camera Nah ini membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan analyzing per nama tadi Nah setelah solving camera selesai Disini akan ada titik-titik untuk menempatkan obyek yang kita inginkan Nah misalnya di tembok ini saya akan menempatkan sebuah tulisan Misalnya saya klik kanan Script, text dan camera Nah kemudian berikutnya Nah misalnya disini Nah di tembok ini saya akan menempatkan misalnya Solid Nah disini saya akan menempatkan Solid Nah yang pertama misalnya saya mengubah text yang ada di tembok sebelah sini Nah misalnya kita perdekat Nah disini ada textnya Nah text ini misalnya kita ubah Oke Tool Text ini Nah kita klik disini Misalnya saya ganti dengan tulisan Design Nah misalnya seperti itu Nah setelah itu misalnya Kita perbesar Nah dari transform nya Nah disini misalnya Sekala saya perbesar Nah misalnya ini saya Nah kemudian Posisi misalnya saya pindah sedikit disini Nah kemudian saya besarkan lagi Nah kemudian Rotasi Rotasi Ini saya ubah sedikit Nah rotasi Z nya misalnya Misalnya saya taruh Nah Asalnya seperti itu Yang saya taruh disini Kita atur lagi misalnya Rotasi Nah setelah itu misalnya Kita atur Transparan nya Biar agak Transparan sedikit Nah anda pun bisa memberikan efek Higher style Misalnya kita isi drop shadow Biar misalnya Nah kemudian berikutnya Kita atur misalnya Fek solid nya Nah misalnya Kita cari dulu Tresolid nya Misalnya Nah Tresolid nya ada sekitar disini Nah ini Nah kemudian Tresolid ini kita buat Klik kanan Pre Compose Nah misalnya kita ok Nah Untuk tresolid nya Ini kita bisa Double klik Nah misalnya disini Nah ini Warna Kita bisa post Kita edit komposisinya Komposisi Setting Nah misalnya Komposisi setting ya Saya ubah Misalnya menjadi Nah ini misalnya Agak banyak Oke Nah jadi seperti ini Nah kemudian disini Saya Masukkan Misalnya Gravity PNG Yang saya mencari Misalnya saya taruh disini Saya mencari Nah misalnya seperti ini Nah setelah itu Kita kembali ke Komposisi semula Atau MP7 Nah Nah maka disini Kalau kita perdekat Misalnya Nah ini Jamar yang kita miliki Nah disini Kita tinggal Misalnya Ubah Dari segi Misalnya Transform nya Misalnya saya Besarkan Dari segi skala Nah kemudian Berikutnya Rotasi Misalnya saya Setur Nah skala Saya besarkan lagi Ini rotasi Misalnya saya setur Sedikit Nah setelah itu Kita kasih Affect Transparan Sedikit Nah Jadi hasilnya Seperti itu Nah kalau kita mainkan Misalnya hasilnya Akan seperti ini Nah Tulisan desain ini Kesannya nempel di demo Begitupun dengan Gravity ini Seolah-olah dia mengikuti Pergerakan Kamera Waktu kita merekap Objek yang jalan ini Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan mencoba Bagaimana nak Dari segi skala Dari segi skala Dari segi skala Dari segi skala Jadi Dan Bagaimana nak